Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya lagi ada di Indonesia Custom Show pada tanggal 30 Agustus 2024 apa aja kira-kira yang ada di sini yuk mari ikuti ya kita berjalan-jalan kita melihat kita mulai dari sore ya jadi kita masih petang kita udah masuk semoga kita bisa melihat yang menarik-menarik dan yang aneh Oke kalau begitu sampai disini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sejak awal masuk ya kita sudah diperlihatkan deretan mobilnya klasik kita ke kiri wah ya keren-keren ya mobil yang tahun-tahun sudah pada tua selain diremajakan fungsionalnya juga banyak yang kita bahaya jadi mesin ada yang masih asli tapi dengan teknologi bikinian ataupun restorasi yang sangat tingkatan tinggi ya artinya ini bener-bener pengerjaannya yang pasti luar biasa karena kita juga sudah biasa ngerjain kayak gini tapi ini sampai dalam-galemnya sangat agak banget ini pasti memangnya bagian dari orang hobi atau setidaknya kolektor lah seperti itu ini jadi untuk kita berdatang kesini tuh akan takjub ya takjub dengan hasil-hasil karya dari temen-temen dari temen tengkel ataupun dari temen-temen yang penghobi itu yang sungguh luar biasa ya setidaknya bisa memberikan semangat bahwa fokus dengan tingkat tinggi konsentrasi bisa menghasilkan karya seni yang ya sangat bagus lah ini kan bagian dari seni ya cuman ini ada di bidangnya otomotif kalau kita nggak punya jiwa seni disertai hobi akan susah ya karena ini ini mengerjakan sebuah mobil lama atau merangkai ulang kembali itu dibutuhkan kesabaran ketegungan tidak mudah putus asa karena nyaris barangnya tidak semua di toko ada dan tahun-tahun tua gini yang ada dari temen ke temen dari mulut ke mulut ya seperti itu makanya adanya klub-klub itu sisi positifnya itu banyak memberikan keuntungan ya sisi positifnya kita saling membutuhkan spare part mereka memberikan informasi mereka juga menjual jasanya untuk oh di sana ada ya setidaknya itu mempermudah kita merestorasi mobil keren kan mobilnya padahal tahunnya udah jelas tahun-tahun tua semua nah inilah yang membuat kita itu untuk lebih giat lebih semangat ternyata kalau dijadikan kalau ditekuni jadi beneran setidaknya kan seperti itu kan bukan barang mudah dan bukan barang sepilih seperti ini tapi butuh effort yang kuat butuh tekun tidak mudah tidak mudah patah semangat ya itu tadi ulet sabar seperti itu ya Wih ada apa ini ya kayak tato tapi kok di bukul-bukul bahari juga ya ya kayak gini-gini saya belum pernah dan baru lihat sekali nih hehehe wah hari juga oke kita lanjut ya kita lanjut ke yang lain yang lebih bisa membangkitkan semangat dalam pekerja karena ini bagian dari pekerjaan saya kebetulan jadi kalau melihat barang yang ambik-ambik kalau melihat barang yang bersih-bersih dan modifikasi yang hebat-hebat ini kan jadi sangat menarik jua saya ya gimana caranya kalau orang lain bisa kita pun harus bisa setidaknya seperti itu ya banyak mobil keren disini tenang saya Alhamdulillah Alhamdulillah jadi saya lihat ya setelah kalau saya lihat mobil Land Rover ini secara klasiknya masih sangat klasik tapi dia lebih modern jadi dibangunnya kekinian itu tapi klasiknya masih dapet utuh klasiknya masih utuh modelnya kan zaman dulu belum ada blind van ya kecuali VW setahu saya ini dibikin semacam kayak blind van atau zaman sekarang banyak itu apa itu Wagon R sama kayak su Grand Max ini kan jadi mobil klasiknya masih dapet fungsional zaman sekarang setidaknya seperti itulah kabarannya hahaha selamat menikmati 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 selamat menikmati